Assalamualaikum Mas Bro kembali lagi di channel Fure jangan lupa like komen dan subscribe kali ini akan membahas tentang merawat real pancing yang perlu kita sediakan yaitu oli singer atau oli yang lain bisa juga kemudian kuas kecil untuk membersihkan debu-debu yang ada di dalam real pancing tersebut kali ini saya membawa real merek King Kong yaitu dari golden fish dengan serian number GK30 Oke sebelum kita mulai kita baca bismillahirrohmanirrohim kita mulai buka dari pengunci real dengan lawan arah jarum jam seperti ini kita kendurkan baut pengunci real seperti ini Mas Bro kita lepas gulungan senarnya kemudian kita lepas handlenya sama juga berlawanan dengan arah jarum jam terus kita kendurkan sampai pengunci kemudian langkah selanjutnya kita bisa pakai kuas maupun lap bersih atau tisu ya untuk membersihkan area ini karena saya lapnya bawa tisu ya nggak ada kita pakai kuas saja kemudian untuk menjaga kebersihan ataupun terhindar dari karat kita kasih olesan oil di area lubang handle kanan kiri maupun di di area dalam gulungan senar disini oke kita pakai oil di area dalam gulungan senar kita kasih secukupnya saja biar terhindar dari kotoran ataupun karat kita puter-puter supaya oilnya tadi merata di bagian poros handlenya kemudian selanjutnya kita di lubang handle secukupnya saja dan di permukaan yang baut agar tidak karat kemudian kita bersihkan di area pengunci baut gulungan reel bisa pakai kuas maupun pakai lap bersih ya seperti ini permukaan yang harus dibersihkan supaya terhindar dari kotoran ataupun dengan karat yang dari air ya teman-teman semua kita bersihkan seperti ini kemudian jika semuanya dalam kondisi sudah bersih kita masukkan kembali gulungan senarnya Hai aku 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 selamat menikmati setelah kembali sudah dikencangkan baut pengencang handle nya rail bisa dibersihkan kembali dengan lap bersih seperti ini teman teman semuanya cara simple dan mudah versi agung doreng rail bisa bersih dan terawat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih atas perhatian teman teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh